Assalamualaikum wr. wb bertemu lagi bersama kami Ayna Betfam channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkalan di pertemuan kali ini Ayna Betfam akan membahas cara membentuk mental burung murepastol untuk lomba teman teman nah disini ada 2 kategori yaitu karakteristik burung yang mempunyai mental bawaan dan yang kedua karakteristik burung yang tidak mempunyai mental bawaan teman teman kalau di kategori pertama yaitu sudah mempunyai mental bawaan itu sudah sangat sekali membantu kita karena dia sudah mempunyai mental dari lahir teman teman tinggal kita mencari settingannya saja nah di kategori kedua inilah yang agak sulit teman teman burung yang tidak mempunyai mental bawaan oke langsung saja langkah apa saja yang kita mulai untuk menjadikan burung mempunyai mental yang bagus walaupun dia tidak mempunyai mental bawaan atau mental dari lahir teman teman oke yang pertama kita harus mengetahui tipe dasar daripada burung tersebut teman teman karena burung murai itu ada dua tipe dasar yaitu burung yang menyukai hawa panas dan burung yang tidak menyukai hawa panas teman teman jadi kalau untuk mandi itu jangan menjadi acuan kadang ada yang sering mandi suka mandi tidak suka mandi dan sebagainya nah tonak ukurnya adalah kita melihat dari cara dia berjemur teman teman nah bagaimana cara mengetahuinya itu sudah ada di video sebelumnya kalau kita jelaskan disini pastinya akan memakan waktu yang cukup panjang oke kita lanjutkan cara membentuk burung yang tidak mempunyai mental alias tidak mempunyai mental bawaan yang pertama pastikan tipe dasar sudah ketemu teman teman kita kasih contoh seandai kata burung bertipe dasar dingin alias burung yang kuat berjemur lama nah cara membentuknya adalah jemurlah burung setiap hari setiap saat jika ada panas teman teman boleh pagi boleh siang boleh sore tapi ada perbedaan ya teman teman kalau berjemur secara ablak itu saya sarankan di pagi hari sampai jam 10 siang teman teman nah di atas jam 10 siang ke atas itu saya sarankan jemurnya memakai sauna karena tujuannya itu sama yaitu mendongkrak suhu tubuhnya supaya stabil teman teman kalau burung yang buat berjemur lama suhu tubuhnya sudah stabil secara otomatis dia akan keluar daripada faktornya alias mentalnya teman teman nah itu cara pertama cara membentuk mental bentukan kalau burung tidak mempunyai mental bawaan oke yang kedua teman teman cara mandi nah cara mandi ini juga menentukan walaupun kita sudah jemur setiap hari membentukan mental pertama tadi ya kita mandinya setiap hari nah ini yang salah teman teman karena burung bertipe dasar dingin alias burung yang kuat berjemur lama terlalu sering dimandikan dia akan mengalami penurunan suhu tubuh sehingga suhu tubuhnya akan minus teman teman otomatis kita percuma menjemur setiap hari kalau mandikan juga setiap hari nah bagaimana yang benar kalau menurut pengalaman saya mandinya itu dikurangin teman teman yaitu cukup satu minggu satu kali saja ini kalau mau menjalankan proses pembentukan mental seperti ini teman teman itu yang kedua oke yang selanjutnya adalah pemberian ekstra fooding teman teman nah pemberian ekstra fooding ini juga sangat menyumbang besar daripada pembentukan mental teman teman karena pada dasarnya burung muda itu burung pemakan serangga di alamnya sehingga kalau hanya terkena fur-fur saja dia pun akan lebih susah mengeluarkan daripada faktornya teman teman kalau tidak mempunyai mental bawaan khususnya nah settingan ekstra fooding ini itu juga harus dipertimbangkan teman teman karena kalau terlalu banyak dia akan cenderung nanti menjurusnya ke overbirahi jadi carilah settingan dari rendah terlebih dahulu untuk pembentukan mental ini teman teman kata sudah terbiasa diberikan 3 ekor jangkrik pagi dan 3 ekor jangkrik sore jadi kita naikkan satu persatu jangkrik tersebut sehingga nanti bisa ketemu di angka berapa dia terbentuk mentalnya teman teman nah bagaimana cara mengetahuinya dia terbentuk mentalnya ya bolehlah kita jajel di tiang besi dalam rangka melatih mental dengan cara dilat beran teman teman jadi saran saya mending langsung dilat beran saja nah selain jangkrik apa itu kita bisa memberikan ekstra fooding jenis ulit hongkong tapi jangan terlalu banyak minim saja nanti juga akan ketemu daripada tingkat pembentukan mental ini teman teman nanti kalau terlalu banyak tau sendiri ulit hongkong efeknya seperti apa itu sangat cepat sekali menaikkan overbirahi nah dengan cara kita membentuk dengan cara yang pertama naikkan penjemuran secara bertahap dan harus dirutinkan teman teman dan yang kedua kurangi mandinya dan yang ketiga kita berikan ekstra fooding yang tepat teman teman khususnya untuk burung yang bertipe dasar dingin yang terkadang itu susah sekali keluar mentalnya apalagi kalau burung yang tidak mempunyai mental bawaan nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar nanti insya Allah saya balas dan jika ada kekurangan nanti bisa dibahas di video selanjutnya nah semoga bermanfaat buat kecomannya seluruh misantara salam lestari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh